Itu membuat, mungkin, oh itu kembali, spinning backfish, hampir saja, ya, overhand, itu pernya tadi, ini dia, apakah, James, oh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. I'm done it. 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 Women2002. Dan akhirnya mendapatkan pelanggaran dan potongan yang cukup banyak poin Dan kembali walaupun sudah pernah udah jadi juara di tempat yang lain Mau di level manapun juga harus ada adjustment harus ada penyesuaian Dari sini kita juga lihat memang footworknya tidak banyak Dia tidak terlalu dinamis karena memang biasanya lebih banyak Lebih di moda itu memang lebih gak terlalu banyak gak dinamis Jadi dia lebih static karena memang dia juga lebih banyak bermain tempo Bermain tempo betul ya kita lihat disini Fadullah masih sepertinya menggocek Oh itu dia pinning backfish dari Fadullah kita lihat tadi cukup membuat gempar Yukaliber Jakarta Bung kita lihat kembali ada tipuan-tipuan yang cukup baik dari Fadullah Kita lihat disini Bung betul dengan percaya dirinya tangannya di bawah Guardnya tidak ada guardnya lagi tidak diterjaga kepalanya Oh kembali pinning backfish kembali dari Fadullah Dulu Fadullah selalu mengatakan bahwa dirinya adalah street fighter Bung Petarung jalanan dengan dia bermata Tetapi dia fighter jalanan yang belajar ke camp dan akhirnya mengikuti banyak ajang pertandingan ya Bung Betul dan tapi ini dari sini kita juga lihat dia bisa membaca jarak membaca tempo Itu benar-benar masih terbaca dan itu sebetulnya spiritnya tadi seperti ini ya bisa membaca celah mencari celah Yang tadi kita bilang bahwa Rizal Zulmi dan sekarang ada di Fadullah dimana jam terbang Fadullah cukup banyak Bung Walaupun umurnya sama iya dari jam terbangnya dan juga jenis combat sport yang dilakuinya juga cukup banyak Bung Itu membuat mungkin Oh itu kembali pinning backfish hampir saja Gini kita lihat ini dia yang tadi kebiasaan lama ya ya masuk lagi ke klins habis itu dibanding kita lihat Fadullah masih mencari di Fadullah dan juga James masih mencari tempo di ronde pertama ini saya rasa ya Pak tadi beberapa kali Fadullah juga melakukan beberapa tipuan sebelumnya tadi oblik itu lihat oblik-oblik berapa kali kemudian ganti ke inside low kick ya karena Oh berakhir ronde pertama antara Fadullah di sudut merah melawan juga James Bistolen di sudut biru tadi tadi yang kita lihat Fadullah ini yang sebetulnya adalah representasi ya namanya kalau kelas 48 kg ya kita lihat speed semuanya kecepatan seperti ini James ini yang memang sepertinya tidak tidak terlalu ini ya tidak ter sepertinya itu dia tidak menggunakan apa yang layaknya jadi keunggulan seorang dari 48 kg lebih statik lebih lebih tidak menjaga tidak menggunakan footworknya sepertinya kalau bisa dibilang bisa saja yang terjadi bahwa James ingin bermain lebih asalkan di ronde kedua dengan tiga banyak Bung Fighter menyimpan tenaganya hanya melihat di kron pertama bagaimana lawannya bertanding gameplay dari pihak lawan betul membaca dulu membaca dibaca dulu di ronde-ronde pertama kemudian di loronde belakangan baru dia akan melancarkan serangannya mempunyai betul namun harus diingat juga untuk strategi seperti itu ini biasanya akan bisa kalau misalnya katakan ini lima ronde biasanya atau lebih ini tiga ronde mungkin ini untuk membaca satu ronde ini rasanya jadi agak menurut saya agak berbahaya agak riskan betul karena bisa saja terjadi KU di ronde satu pun juga bisa terjadi betul kita akan menyaksikan kembali James Bistolen di sudut biru melawan juga Fadullah di sudut merah di ronde kedua pada malam hari ini pencinta King Boxing selamat menyaksikan sepertinya sudah baru mau dimulai itu kita lihat disini ya Bung menarik kita akan menyaksikan bahwa disini apakah Fadullah akan bermain dengan game yang sama Bung banyak backspin banyak spinning backfish banyak juga oblik yang tadi Bung Bram bilang Adol dan dia menggunakan kecepatannya sementara James Apakah James akan tetap menunggu dan mencari counter dengan dari posisinya Apakah dia akan lebih dinamis dalam menggunakan futbolnya ini kita lihat sudah cukup waktunya untuk James setelah melihat gameplay dari Fadullah Bung saatnya dia untuk melakukan counter-attack di ronde kedua dan juga ketiga betul itu tadi high kick langsung dari Fadullah dibalas dibalas lagi Bung ini yang kita lihat bisa saja tadi itu adalah waktunya untuk melihat gimana pertandingan ya Bung membak melihat dan mencari celah Oh fake jab dan dilangsungkan jab yang baik oleh Fadullah tadi Bung kita lebih baik sekali ini back kick yang dari James tadi masih gagal masih belum tepat sasaran ya kita lihat disini Fadullah membuka tangannya luar biasa Bu ini memberikan celah kepada James Bung bisa saja James melakukan push kick ataupun juga high kick ke arah kepala dari Fadullah Oh spinning backfist lagi spinning backfist lagi ya Ambali sepertinya tapi sudah terbaca ada pattern ada pola yang sudah terbaca ya dia masuk di bawah atau kalau dia dari dari agak seperti jari jarak low kick set sedikit di bawah dari jaraknya low kick ya kemudian ada kemungkinan akan beralih ke spinning backfist menarik juga kita lihat straight atau cross dari Fadullah Bung dia melakukannya dari atas Bung bukan dari bawah ya ya kita lihat tadi stage-nya dia mengangkat tangannya dulu overhand over like seperti overhand tapi dia lurus menarik serangan-serangan dari Fadullah ini kita lihat ya James mencari momentum untuk melakukan counter-attack yang kita lihat di sini tetapi Oh itu dia ini yang tadi dibilang counter-attack iya ketika Fadullah melakukan jab-jabat melakukan counternya hampir saja hook tadi ini di toting yang dilakukan Fadullah Bung ciri khasnya Bung Iya ciri khasnya Fadullah keluar juga akhirnya iya ini kita lihat di sini Fadullah ya overhand sepertinya tadi ini dia apakah James counter iya terbaca 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 polanya tadi terbaca backspin dibalas dengan straight keras tadi dan akhirnya terjatuh Fadullah karena ketika melakukan spinning backfist keseimbangan itu akan berkurang betul ya dan dimanfaatkan oleh baik oleh James dan gimana pun juga speed pasti juga terbuka ya dia nggak bisa menjaga covernya juga betul iya ini di toting kembali dari Fadullah kita lihat cukup menarik di ronde kedua ini ketika James sudah melakukan tempo sudah mendapatkan tempo dan juga sudah mendapatkan patron dari Fadullah Bung betul dan dia sudah dapat jaraknya ya pukulannya lebih banyak yang mendaratnya juga lebih lebih banyak volumenya dan lebih banyak yang mendaratnya juga betul Oh ronde kedua sudah berakhir sudah berakhir ronde kedua kita lihat di sini apakah yang akan dilakukan oleh James sepertinya di ronde ketiga ini sudah ada pukulan keras dan menjatuhkan anda untuk kepada Fadullah betul momentumnya juga berbalik ya tadi ya ya tadi pertama di awal kita lihat di awal Fadullah masih lebih mengontrol kemudian di tengah-tengah kemudian ada-ada perlahan seperti perlahan-lahan James semakin lama semakin mengontrol sampai dengan pukulan saat terakhir tadi pukulan yang kadu yang counter dari backfist banyak pivot dan footwork yang akhirnya membuat Fadullah melakukan pukul angin Bung betul ya kita lihat tadi sini banyak Fadullah terlepas banyak serangan-serangannya ketika James melakukan pivot dan dan sebagainya terbukti dengan tadi yang terakhir Bung spinning backface dia melakukan step back dan counter dengan cross yang akhirnya membuat Fadullah terjatuh tadi betul dan itu feint feint tadi sudah sudah mulai terbaik udah kelihatan sepertinya amunisi variasinya juga udah 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 habis betul dan inilah yang jeleknya kalau kalau terus melakukan feint tapi tidak melakukan serangan karena semakin lama pola ini terbat terbaca kalau kita melakukan feint tapi terus kita melakukan serangan juga itu bisa tetapi tersembunyi kembali ronde kedua antara James Bistol yang melawan Fadullah kita lihat oh ronde ketiga ronde ketiga sorry ini dia itu ya kita lihat disini power dari kedua Faisal ini cukup meningkat Bung sangat meningkat dibanding ronde satu dan duanya Bung di final round semuanya dikerahkan seluruhnya sudah ada duduknya saling nge-flake saling head move mencari mom mencari momennya Bung siapa yang bisa masuk terlebih dahulu dan ingat di akhir ronde kedua James sudah mulai membaca pola dari Fadullah Fadullah sendiri sepertinya dia juga harus lebih berhati-hati betul ya tadi dibilang Bung bahwa sepertinya kombinasi dari Fadullah sudah terbaca dan sudah habis kombinasi ya Bung ya kecuali ini kalau dia masih ada lagi di kantongnya betul ada triknya lagi ini kita lihat bahwa James selalu melakukan step back atau lean back untuk menghindari serangan-serangan dari Fadullah dan melakukan counter yang cukup baik Bung betul sekali kita lihat Fadullah masih tetap seperti ronde-ronde sebelumnya yang melakukan fake dengan oblique ya Bung betul masih belum ada perubahan sepertinya kita lihat apakah James akan lebih aktif di ronde ketiga ini kita lihat Bung tapi seperti dan balik rewa sepertinya lebih berhati-hati di ronde ketiga ini karena sudah melaksakan pukulan yang membuat dia jatuh ini betul di sini ini Fadullah Oh jatuh yang cukup baik dari Fadullah tadi ini dia hampir saja ini sidekick hampir saja tadi makan tangkapan James tadi sempat switch dulu betul tadipun tadi satu kali kena jab dia tidak ada lanjutan dari kombinasi walaupun baik pukulan maupun tendangan sepertinya dia merasa dengan satu pukulan bisa mengkauhkan James sepertinya belum betul namun juga kalau dibilangin round sendiri dua juga masih seimbang sehingga keduanya juga harusnya ada motivasi untuk kemudian lebih bermain agresif betul kita lihat disini James lebih banyak melakukan push kick ya Bung ketika rewa melakukan step ke depan ada push kick ke arah perut dari rewa untuk ke arah perut rewa untuk men-stop gerakan berikutnya betul tapi justru dalam baik melakukan push kick ini rewa justru semakin lama semakin tertinggal dalam poin walaupun hanya touch only ya betul-betul bukan yang melakukan fatal tetapi itu poin akan tetap dihitung oleh wasit juri betul ya ten second di ronde ketiga antara James Bistol dan di sudut biru melawan Fadullah di sudut merah kita lihat saat dulu melakukan stalling kita lihat dan berakhir berakhir ronde ketiga kita lihat masih ada keputusan dari wasit dan juga Dewan juri kita lihat kita harus maju ke keputusan Dewan juri ya tapi kalau dari kita lihat nih sementara ini sekilas bagi kalau Bung kalau Bung Nanda gimana saya merasa poin ada di James Bung dimana di ronde kedua dia bisa mengkauh apa membuat jatuh Fadullah dan juga cicilan cicilan poin di ronde ketiga juga ada didapatkan oleh James menurut saya sebetulnya kalau saya bilang semuanya akan ditentukan di ronde ketiga ya semuanya satu ada satu adalah milik Rewa kedua milik James tapi di ronde ketiga ini lebih banyak yang mana tapi kayaknya awal-awal ronde saya merasa Rewa cukup aktif di awal betul nah yang ini menariknya adalah di awal ronde Rewa lebih aktif di akhir di ronde terakhir James yang lebih ungu-unggu jadinya ini yang akan tipis ini ya kita akan segera menyaksikan apa hasil dari keputusan Dewan juri pada pertandingan kedua pada malam ring antara James Bistolen di sudut biru melawan Fadullah di sudut merah musik 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 biru 29 merah 29 biru 30 buku di sini hasil dari suode dan jatis satu Hai untuk skor red corner 30 blue corner 27 Sudut merah Judge kedua Sudut merah 30 Sudut biru 27 Merah Judge ketiga Sudut merah 30 Sudut biru 27 Merah Kemenangan angka Dari sudut Merah Padula Rewa Oke Untuk pengalungan pedali Kita panggil Bapak Abdul Rahman Silakan Oke Padula Rewa Selalu ngelawak setiap fight Bisa jelaskan Kenapa lo selalu ngelawak setiap fight Oke Pertama-tama ya Pak ya Pertama-tama saya Apa Banyak terima kasih kepada saudara saya yang dari Belanda Ayo Mau ngomong apa lo? Gimana lo? Mau ngomong apa? Rekan-rekan senior saya yang ada di Ibu Kota Jakarta Terima kasih Tampak kalian saya bukan siapa-siapa Terima kasih Oke Thank you Padula Rewa Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go